Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan menjelaskan tentang 2 bahan pakan untuk ternak Yang pertama yaitu Daun mangga Daun mangga sendiri bernama ilmiah Yaitu mango foliorum Daun mangga termasuk tanaman Dan pakan alternatif Yang dapat diberikan untuk ternak ruminansia Seperti kambing dan sapi Kandungan nutrisi dari daun mangga ini sendiri Yaitu protein kasar sebanyak 40% Lemak kasar sebanyak 3,7% Bahan ekstrak tanpa nitrogen sebanyak 31,5% Bahan kering sebanyak 83,3% Dan serat kasar sebanyak 15,3% Yang kedua yaitu Rumput rodes Atau yang bernama ilmiah Chloris gaiana Rumput rodes ini Termasuk dalam jenis tanaman Yang berupa rumput rumputan Yang disenangi oleh ternak ruminansia Terutama gerbau Kandungan nutrisi dari rumput rodes ini sendiri yaitu Total digestible nutrient sebanyak 51,9% Protein kasar sebanyak 8,1% Bahan ekstrak tanpa nitrogen sebanyak 43,6% Abu sebanyak 10,4% Dan serat kasar sebanyak 36% Itulah penjelasan saya mengenai 2 bahan pakan untuk ternak Dalam memenuhi tugas ilmu nutrisi ruminansia dan non-ruminansia herbivora Terima kasih telah menonton!